Intro Halo semuanya masih di edisi 3 Pulau Kalimantan Jadi kemarin setibanya di terminal kilometer 6 kota Banjarmasin Gue langsung dijemput oleh Bang Koko Dan sepertinya ini adalah titik jenuh Gue trip di Pulau Kalimantan Sehingga gue mau langsung cabut aja ke Pulau Jawa Tapi gak langsung ke Jakarta Melainkan mau ke Surabaya dulu Karena Conan katanya Dari Banjarmasin ke Surabaya itu ada kapal mewah loh Nah dari Banjarmasin ke Jakarta gak ada kapal mewah Jadi ke Surabaya dulu deh Nah kebetulan nih Mumpung gue lagi sama Bang Koko Jadi gue minta tolong untuk anterin ke kantor kapalnya Untuk membeli tiket Nah gue belum tau nih Kira-kira tarifnya berapa ya Dari Banjarmasin ke Surabaya Yaudah yuk ikutin aja perjalanan kali ini Ini bersih indah dan nyaman Oh benih mana nih representing Just a little You Terima kasih telah menonton 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 Sementara saya pesen kamar kelas 1 dulu Harganya Rp 475.000 Dan nanti bisa di upgrade ke kelas VIP Ketika sudah berada di atas kapal Semoga saja tidak kehabisan Ini sudah jam 2.01.10 Saya lagi nunggu Bang Koko Katanya mau nganterin ke pelabuhan Ya us lah Bentar lagi Bang Kokonya datang Kita tungguin aja Jadi kapalnya jam 11 Berangkatnya itu sekitar Kayaknya jam 2 Gak tau juga ya Gak tau juga ya Gak tau juga ya Ini kayak baku apa deh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ini masih jam 1.02 Kita cari makan malam dulu Abis itu nanti baru ke dalam Ini masih lama juga jam 11 Yantai lah Ini pasti telat kan ya Sudah pasti telat Sudah pasti telat Sudah pasti ngaret Sudah pasti ngaret Nah disini nih Terminal keberangkatan Nah sekarang saya sudah berada di ruang tunggu pelabuhan Trisakti kota Banjarmasin Jadi sekedar informasi aja nih bahwa pelabuhan ini aman Tidak ada calo, tidak ada preman, tidak ada tuh orang-orang yang narik-narik Yang merubungin lo pas lo dateng di pelabuhan, tidak ada Nah setibanya di ruang tunggu, kalian jangan diem baik nih Usaha coba temuin petugasnya Tanya aja, jangan takut, tidak bakal dimakan, tidak bakal digigit, tidak bakal suruh bayar Nah kebetulan tadi saya sudah ketemu petugasnya dan ternyata disuruh menunjukkan tiket yang sudah saya beli tadi siang Yang bentuknya perin-perinan itu nanti bakal ditukarin dengan tiket aslinya Dan suruh tunjukin sertifikat vaksin, lalu suruh tunjukin surat keterangan negatif covid Nah jadi ini dia tiketnya, tiket kapal darmarocitra 1 Jadi yang kuning ini kartu kewaspadan kesehatan, jadi kalau kalian gak punya peduli lindung itu gak usah isi ini lagi Cuma isi di aplikasi peduli lindung aja Ayo siap Maksim banyak loh, kalau ke Jakarta kabarin Siap, kalau sini lagi kabarin ya, ajak yang lain Yang siapa tuh? Siapa aja lah Oke siap Iya Iya Amat Wildani yang mau kesini, ayo 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 ikut bang Enggak Ikut bang Bang, kasih bang ya Hati-hati See you next time Ya balik Iya sendiri Ini naik maksi bentar deh Hehehe Weh, salaman dulu lah Masa gak salaman Hati-hati ya Makasih banyak bang Makasih, kebalik lah Udah ditemenin Jangan lupa kasih ini lagi Apa? Jangan lupa kasih ini lagi Siap Main lah ke Jakarta, kabar-kabar Tuh, aku udah nungguin loh Hati-hati Makasih ya Yo, salam Masih bagus balik duluan ya Jadi dahulunya kota Banjarmasin itu bernama Bandar Masih dan pelabuhan Trisakti Banjarmasin ini sudah berdiri sejak tahun 1961 dan diresmikan pada tahun 1965 Dan letak babon ini berada di tepian sungai Barito Muzik 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 selamat menikmati mau foto kapalnya dulu nah ini dia kapal yang akan saya niki menuju Surabaya yaitu kapal Dharma Ruchitra 1 untuk waktu tempuhnya gak sampai 24 jam dan perkiraan nanti sore kita udah sampai di Surabaya gila cepet kan jadi kapal ini baru saja berdinas di Banjarmasin pada akhir bulan Oktober 2021 lalu dan tadinya itu saya mau berangkat besok malam karena kalau berangkat besok malam kan pas ya momennya pas pergantian tahun tapi untuk jadwal besok malam itu adalah kapal Dharma Kartika 9 dan konon katanya ada yang bilang lebih mewah Dharma Ruchitra 1 yaudah akhirnya saya gasin malam ini dahulu sebelum Dharma Ruchitra 1 pindah ke Banjarmasin ada juga tuh kapal Kirana 9 nah itu salah satu kapal mewah juga tuh tapi sekarang Kirana 9 sudah pindah ke Selatsunda sudah pindah ke penyeberangan Merak Bagauhuni Lampung gantian dengan Dharma Ruchitra 1 nah kapal Dharma Ruchitra 1 ini adalah kapal bekas yang dibeli dari Jepang dan didatangkan ke Indonesia pada tahun 2013 dahulunya bernama kapal Vega dan berikut ada dokumentasi yang saya dapat dari internet mohon izin untuk yang punya foto ini karena ini keren banget fotonya jadi dari Jepang kapal ini dikirim ke Indonesia via jalur laut entah berapa hari kurang tau itu selamat menikmati selamat menikmati nah setibanya di lobby informasi saya pun langsung gerak cepat menuju pusat informasi untuk upgrade kelas dari kelas 1 ke kelas VIP karena kamar VIP nya ini gak banyak jadi harus siapa cepat dia dapat sebelum kehabisan nah untuk upgrade kelas bilang aja sama petugasnya pak saya mau upgrade kelas nanti bakal dibantu kok nanti bakal disuruh tunggu sebentar untuk biaya upgrade kelas dari kelas 1 ke kelas VIP kemarin saya kena biaya tambahan sebesar sekitar 25 ribu rupiah murah nah yang membedakan antara kamar kelas 1 kelas 2 kelas 3 dan kelas VIP yaitu jumlah orang per kamarnya untuk kamar VIP hanya bisa diisi oleh 2 orang kemudian untuk kamar kelas 1 hanya bisa diisi oleh 4 orang dan kemudian untuk kamar kelas 2 dan kelas 3 itu bisa rombongan dan juga untuk kamar kelas 2 dan kelas 3 ini kasurnya lesehan dia modelnya untuk kamar kelas 1 kalau gak salah tingkat modelnya dan untuk kamar VIP ada ranjang 2 ranjang misalnya saya sih kalau kalian perginya berkeluarga misalnya 4 orang atau lebih mending ambil kamar kelas 1, 2, atau 3 nah kalau kalian solo trip seperti saya mending lebih baik pilih ekonomi sekalian atau pilih kamar VIP karena kalau kamar VIP pasti nanti itu kalian bakal sekamar dengan orang lain jadi kita udah upgrade kelas VIP mana bang? iya dah VIP apa VIP 35 ribu eh 25 ribu kalau VIP isi berapa orang bang? iya 2 2 orang ya? iya oh kalau kelas 1 isi 4? kelas 1 isi 4 ah kok gini ruangannya iya VIP 1 murah lampanya cuma 25 ribu ini gak usah lepas sepatu bang kamu sih gak apa-apa? kamu sih? kebiasaan di ini nih di musol lah keren banget deh gokil wah ini mah enak bareng keluarga gitu bang ya iya enak sendiri ya gak ada isi juga yang kelas 1 itu ada yang kamarnya kayak oh Jepang? iya lah oh iya kelas 1 itu? iya kelas 1 tapi lesehan ya? kasurnya ya? iya lesehan wah ini cakep kayak di kayak di Oyo ini ini jendela lah tapi penumpang rame bang hari ini bang? sepi kayaknya sepi ya? iya gila norak banget gue kelas gini asli gak ada WC-nya oke oke ok oke 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 selamat menikmati kontrolnya, ini lampu lampu ini ih keren keren banget sih ini yah ada orangnya berarti emang dari rumah bawah itu pak? baik kan pak? dari rumah bawah pak? iya iya oh itu ini air sanitizer ya ini kecawanya kecawanya tungau, apa sih? kecawanya kecil itu ya? nah jadi pas berangkat kemarin itu saya udah wanti-wanti sebenernya bawa benda yang satu ini jadi ini tuh semacam adapter gitu ya karena kebetulan saya beli kamera dapet ini dari kameranya dan alhamdulillah banget dah akhirnya saya bawa aja karena udah wanti-wanti sih takutnya saya pulangin naik kapal-kapal kayak gini kan emang udah rencana dari awal mau pulang naik kapal yang enak-enak gitu nah ternyata bener aja ternyata berguna banget untuk dicolok disini nah nanti tinggal dicolok aja tuh yang saklar itu ini nih colokannya colokan ah ini bisa nih hihihi nah begitu tuh sobat kosong oh ada sajada sajada siapa ya? ini ada kuncinya gede banget 101 tulisannya jepang gitu ya karena memang bekas kapal jepang jadi kita tuh dapet minum tadi pas upgrade kelas VIP nah disini ada kayak laci gitu nah kosong nah kosong kita gak ada makanannya hehehe ini apa ya? eh aslai 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 oh lampu tidurnya hmm terlulusin apa ya? ada alarm lampu 2 nya keren sih oh iya mau foto dulu nyalain nyalain lah hehehe nah kamar ini kan ada AC nya ya nah untuk ngatur suhunya itu kita gak bisa karena remote nya dibawa oleh petugasnya katanya sih karena banyak remote AC yang hilang jadi ya remote nya dipegang oleh petugasnya jadi kalau kita mau naik turunin suhu harus ke ruang informasi dulu ini ada speaker udah saya bingung kita keluar aja yuk jalan-jalan yuk lihat keliling kapal cus nah kita keliling-liling kapal dulu jam 1.03 wah ini restoran hmm kalau mau beli mau beli-beli makanan disini beli kopi kopi disitu ada casan juga hmm kita jalan-jalan dulu ah matak ini kita ke disitu saja yuk ada musholla nih mushollanya oh nyaman mushollanya ada AC nya ruang permainan anak ruang permainan anak ini ruangan ekonomi wih ini wih mantep boy ada panggung kita eh udah berangkat kapal bisa eksis ini ya kok bisa eksis ini wah udah berangkat kapal ya 1.07 kapal sudah berangkat dari pelabuhan Trisakti di Banjarmasin nah itu didorong oleh kapal tukbut gila gede juga tukbutnya selamat menikmati 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 Nah, ini dia kecepatan kapal Darmaru Citra ketika lepas dari pelabuhan Banjarmasin, 13,2 knot, berarti sekitaran 20 km per jam, karena 1 knot itu kan kurang lebih 1,8 km per jam, ya, sekitaran 21 atau mungkin 22 km per jam, mantap, kerasa sih ngebutnya, itu pelabuhannya sudah jauh, setelah ini kita akan jalan-jalan keliling kapal, berhubung sudah malam juga, kan enak nih, kapalnya sudah sepi nih, penumpang-penumpang pasti pada tidur ya kan, biar nggak ganggu aktivitas penumpang lain, nanti kita malam ini kita jalan-jalan dengan kapal, eh tapi lagi naruh GoPro dulu kan, Nah, teman-teman, ini jam setengah 3 pagi, setengah 3 waktu setengah, kapal Darmaru Citra 1 sudah meninggalkan ahliran sungai Barito, dan sekarang sudah berada di Laut Jawa, Nah, teman-teman, kita mulai dari dek sini, kayaknya sih ini paling atas deh, Wah, kita ke sana, Nah, di sini anginnya lumayan kenceng, Oh, ini dek A, dek A, Jadi di dalam itu, ruang kelas ekonomi, yang duduk, Nah, kita lihat ini ada toilet juga di sini, toilet pria, Di kunci, toiletnya di kunci, Di kunci toiletnya, Kita jalan sini aja yuk, Arah pintu masuk, Ini pintu masuk, Kita masuk, Gratis, Ternyata masuknya ditarik, Nah, ini ruangannya, Tadi kita udah kesini ya, Kita coba jalan ke mana ya, Ini ada tempat wudhu, Tempat wudhunya, Oh, ini prianya, Lumayan, Kita coba jalan ke sini deh, Ruangan ekonomi, Yang duduk itu, Oke, kita lanjut lagi mereview, Ruangan yang ada di kapal Dharma Ruchitra ini, Nah, untuk makan itu, Kita gak dapat makan, Apa ya, Gak dapat makan sore, Eh, gak dapat makan malam, Jadi makan itu besok pagi, Dan siang, Nah, ini ada, Cafe and Resto, Nah, di situ tuh, Di ujung situ, Nah, itu, Itu adalah ruangan, Menuju ruangan VIP, Ke kamar saya tuh, Nah, ini ruangan VIP disini, Ruangan VIP 103, Terus, 102, Nah, ini 101 saya disini, Dah, kesana dulu lah, Kita lihat-lihat lagi, Kita coba ke bawah, Sini, Aduh, kita lihat, Ada apa saja di bawah, Ini ruang informasi, Terus, ini exit, Eskalator, Itu ruangan merokok, Terus, Sebenernya lagi ya, Disini, Apa ini, Toilet, Oh, Ruang duduk ekonomi, Ada lagi disini, Nah, ini dulu, Pas saat Sunda ini, Penumpang-penumpang, Duduknya disini nih, Ruang ekonomi tuh, Harganya kalau gak salah, Dewasa 375 deh, Wah, banyak yang tidur, Cuy, Kita coba di mana, Ruang ekonomi, Begini aja ruangnya, Oke, gak asur, Udah, balik, Oh, ini ada, Ruang kelas nih, Ruang kelas, Kelas 1 deh, Engci, Lewat mana ya, Itu kamar kelas 1, Halo, coba, Coba kemana ya, Ruangan kelas itu dimana ya, Haa, terlalu, 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 Wih, banyak penghargaannya, Gokil, Keren sih DLU emang, Swasta tapi mantap, Oh, ruang VIP, Oh, ini yang tadi, Mana lagi ya, Ruang VIP, Ini ruang kelas kayak disini, Nah, ini ruang kelas, Wih, gila, Parah cuy, Ruang kelasnya, Banyak parah, Kelas, Berapa ini, Wih, Gila, Kayaknya saya pernah masuk sini deh, Pas di Selat Sunda, Gila, Anjir, Gede banget cuy, Ruang kelasnya, Gila, 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 Gede parah, Halo, Toilet, Ada toiletnya, Wih, Hmm, Toiletnya disini, Wih, Kayak labirin ya, Kelasnya, Kelas satu disitu, Harusnya sekelas ini nih tadi, Tapi tadi udah update kelas jadi VIP, Kalo VIP kan isinya cuma dua orang, Halo, Halo dulu, Hehehe, Kalo kelas ini, Kelas satu isinya empat orang, Oh, Oh, Isolasi COVID, Ruang ABK, Toilet, Di sini, Coba liat toiletnya, Mana toiletnya, Oh ini, Toilet pria, Kita coba liat, Nah, Kan, Disana masih Jepang-Jepang gitu, Katakana, Pak Hiragana itu ya, Kayak katakana deh, Wah ini WC nya, Dia ada colokannya ya, Entah buat apa, Wah, Mungkin buat mesin cukur ini kali jenggot, Hehehe, Nih WC nya, Hmm, Udah cabut lah, Kita liat-liat lagi, Kalo gak salah kamar kelas itu, Ada WC nya deh, Udah ada WC nya, Di dalam, Kamar kelas satu, Oh ini kamar kelas satu, Kelas dua, Kelas tiga nya dimana ya, Ah, Sampai sana, Sama aja kayaknya, Wih, Gila, Panjang banget cuy, Udah yuk lah, Kita keluar, Kita balik lagi, Ke arah, Ruang informasi, Wih, Gila, Ini ada denah kapalnya, Dek, 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 Gak terlalu banyak ruang penumpangnya, Ini ruang kelas dua, Ruang kelas dua, Ekonomi, Kelas satu, Oh di depannya adalah gitu, Hmm, Nah ini disini, Ruang tidur, Ekonomi, Yang tadi nih, Hmm, Yaya, Ini tangga, Ini tangga, Ini belakang, Oh ada ruang sopir juga tuh, Hmm, Ayo lihat lagi yuk, Nah ini ruangan di deket, Ruangan informasi, Jadi kalau penumpang yang baru datang itu, Dari dek, Bawah, Nanti naik ekskalator, Disitu tuh, Nah, Situ tembusnya tuh, Ini ada, Warung juga disini, Jajanan jajanan, Kayaknya untuk harga gak terlalu mahal deh, Kayaknya, Dari lu ini, Tadi tuh bapak-bapak beli teh 5.000, Ya nanti kita coba beli jajanan, Kita kemana lagi ya, Bingung ini, Ke bawah, Itu dek, Exit, Ini juga bawah bisa nih, Kayaknya ini, Ini doang berarti ya, Wah, Ada TV, Oh, Situ tuh, Toilet, Kuih, Nah, Kita coba ke, Toilet, Haa, Ada toilet khusus defable, Banyak juga toiletnya sini ya, Haa, Ini toilet khusus defable, Nah, Toilet wanita, Toilet pria, Toilet pria, Hmm, Ini lebih bagus toiletnya, Wih, Gede tuh, Banyak, Biasanya, Buat mandi bisa nih, Hmm, Kayaknya saya nggak bakal mandi loh, Udah cuma, 18 jam, Ngapain mandi? Dah, yuk kita, Keluar lagi, Haa, Haa, Mana lagi ya, Haa, Situ sudah, Sana sudah, Atas sudah, Sana sudah, Gakahlah, Kita, Tidur, Keras tiga dimana ya, Laman keras tiga ya, Gue mau datang escalator ya, Oh ini, Nah ini escalator, Mantap, Ini ke arah deck, Oh ada deck lagi, Oh itu deck ini ya, Deck barang, Iya, 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 Tuh, Ini lobby, Iya, Nah, Ruang medis, Ruang informasi, Cafeteria, Ruang ibu, Toilet, Deck B, Nah ini, Suasana di deck, Mobil, Sepi, Deck C, Sepi, Nah, Tuh, Ada Fata Morgana, Artis itu ya, Hehehe, Anjay, Anak truk pasti tahu, Fata Morgana, Udah, Kita balik lagi yuk, nasinya, Boleh banyak, Terima kasih telah menonton!